Intro Nampak-nampaknya sudah mulai ada yang mau keluar ini ya Oh ya 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 Wah sudah mulai ini Ajudan sudah keluar Ajudan sudah keluar Ya pemirsa dapat kita saksikan di layar Saat ini prosesi kirap Yang berada di daerah Keben, Yogyakarta Akan segera diberangkatkan Dan yang pemirsa saksikan di layar Ini adalah kelompok pertama Atau rombongan pertama Oh panten Cantik sekali Pemantennya ya Pasang Mata Harjo Pengantin itu dari anti-anti Pengantin itu jadi Oh yang dinanti-nanti Iya Ya pemirsa Dapat anda saksikan di layar Bahwa kedua mempelai saat ini menggunakan Kain batik dengan desain motif kotak lintang Dan busana pengantin jangan menirang Menarik sekali ini musiknya ya Iya Dan ini lagi-lagi yang Menyanyikan atau meniupkan alat musik ini Ini adalah prajurit keraton tadi Dan pemirsa dari 12 kereta kencana Atau kereta kuda Yang nantinya akan digunakan Dalam prosesi arak-arakan Dalam rombongan pertama ini Nantinya akan ada 5 kereta Dimana kereta Yang pertama yang saat ini Tengah dinaiki Gusti Kanjeng Ratu Tayu Dan Kanjeng Pangeran Haryo Notan Goro Ini adalah kereta kanjeng Kiai Jongwian Ya sejum dari kedua mempelai ini Sudah sumberingah ya Iya pak Selamat datang akhirnya ya Apa Momen yang tak terlupakan Momen yang tidak terlupakan Dan mas Angger ini Pak Samutrahajo katanya juga Bisa menari juga Meskipun dia bekerja dan sempat kuliah di Amerika Dia bisa menari pak Memang apa ya Kami waktu sekolah di Jogja juga Saya nabuh gamelan Oh iya pak ya Saya nabuh gamelan Karena Jogja saya jelek Tapi kalau mas Eros adik saya Itu bisa menari Bisa menari ya pak ya Ya selain kereta kanjeng Kiai Jongwian Nantinya juga akan diiringi dengan kereta kanjeng Kiai Notopuro Untuk para abdi dalam Kereta kanjeng Kiai Jongwian ini sudah berusia ratusan tahun ini Dari dulu sampai sekarang masih dapat digunakan dengan maksimal nih nampaknya Karena kemarin pada waktu Gladibarsi Sempat ke-12 kereta kencana ini memang sempat dicoba Apakah masih berfungsi dengan baik Ternyata masih berfungsi dengan sangat baik Dan juga Ternyata Ada sejarah panjang dari masing-masing kereta Yang nantinya akan dilaiki oleh Baik dari kedua mempelai Kemudian orang tua mempelai dari mempelai pria Dan juga dari rombongan Sri Sultan Hamun Kubwono ke-10 Berserta Gusti Kanjeng Ratu Mas Kesimpulannya apa coba? Kesimpulannya apa? Ternyata pemeliharaan itu Benar sekali Sangat luar biasa Tapi kalau tidak dipelihara mungkin sudah tidak bisa jalan Bayangkan ya ini Ini pelajaran lagi bagi kita ya Ternyata banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari proses Yang seolah-olah tidak ada artinya kemarin-kemarin ya Sekarang menarik ini Wah gagah juga ini Ya pemirsa dapat Anda saksikan Ini adalah para prajurit bergodok raton Dimana Para prajurit bergodok raton ini Berjumlah 240 orang Yang nantinya akan mengiringi jalannya kirap Seperti tadi juga Pak Salamatera Harjo sempat mengatakan bahwa Para bergodok ini Terdiri dari empat prajurit bergodok Yakni ada bergodok Wirobrojo Mungkin berasal dari Wirobrojan tadi ya Pak ya Ada juga bergodok Mantri Jero dari Mantri Jero Pasukan bergodok ketanggung dan bergododai Mereka juga ya Saya jadi orang kucing, kita masih bisa memelihara dari selama tanpa mengada-ada. Benar sekali. Ini bisa kita saksikan rombongan dari kereta yang pertama tadi yang bisa kita saksikan adalah dari kereta yang dinaiki oleh kedua mempelai yakni kereta Kanjeng Kiai Jongwian. Kemudian diikuti dengan rombongan kereta Kanjeng Kiai Notopuro, ini untuk para urusan dalam, dan kereta Kanjeng Kiai Rejo Pawoko. Kemudian diikuti dengan kereta Kanjeng Kiai Rotobiru dan kereta Kanjeng Kiai Permili untuk nantinya para penari bedoyo. Mereka jalan dulu ke kepatian nanti akan menyambut di rombongan kedua. Jadi mereka menunggu ke dalam di sana ya. Benar. Sekali karena... 8 bro. 8 kuda. 8 nih. Oh ini 12 kuda ini Pak. Yang pemisah rombongan mempelai juga akan diiringi oleh para penari Lawung Ageng yang mengendarai 12 kuda di bagian depan, serta pasukan bergodo Prawirotomo dan bergodo Patang Hulu yang totalnya mencapai 120 orang. Ini adalah para penari yang nantinya akan... Itu keluarga Kraton. Iya itu adalah gambar dari para keluarga Kraton. Selepas memperkini. Jangan lupa bergantung. Selepas memperkini terakhir. Jangan lupa bergantung. Terima kasih. Lepasih. Dalam Prawirotomo dan terakhir. Jangan lupa comal perjalanan ketika. Begitimu pagi. Tidak. selamat menikmati 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 Saya kemarin datang kesitu gak dapet souvenir Pak Masalahnya. Souvenirnya itu sederhana, yang penting itu di kotaknya ada hobo. Hobo itu apa Pak? Itu penting ya, dan saya dapet band ini. Walaupun pangkatnya cuma pangkat tamu biasa. Tetapi minimum saya bisa masuk ke Ratong. Iya itu yang paling penting. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi Bapak mengenai pengalaman kemarin Bapak sempat hadir di upacara Panggi. Namun pemirsa sekarang dapat Anda saksikan di layar. Ini banyak banget ya Pak ya. Itu pasti dari beberapa etnis. Karena Yogyakarta kan terdiri dari bermacam, beragam-ragam mahasiswa atau pelajar dari luar Jogja. Ini juga kalau mungkin mahasiswa yang hari ini pasti tidak ada jadwal kuliah. Mungkin mahasiswa dari Sumatera. Apa ini? Merah-merahnya apa ini? Ini tentara apa ini? Itu kan menarik juga buat. Prajurit apa tadi Pak? Lombo Abang. Lombo Abang. Pedus pasti. Pedus pastinya ya Pak. Dan ini kalau dilihat juga dari prajurit bergodo ini pada waktu jalannya juga bisa serempak ya Pak ya. Ya ini rasanya memang kenyataannya prajurit perang pasti berjalan lebih cepat. Ya. Tetapi ini kan semacam namanya itu kirap. Kirap itu ada unsur apa ya. Ada unsur apa ya. Istilahnya prosesi-prosesi batin ya. Sehingga dengan demikian ya kalau perang jalannya segitu ya mati semua. Dan pemisah kalau tadi Anda telah menyaksikan rombongan pertama yang telah mengantarkan kedua mempelai. Yang ini Gusti Kanjeng Ratu Hayu dan Kanjeng Pangeran Haryo Notanogoro. Ini kalau Anda menyaksikan di layar ini merupakan rombongan kedua. Dimana rombongan kedua ini jika tadi di rombongan pertama ada lima kereta kencana. Ini rombongan kedua siapa sih? Ngarso Dalem ya? Iya ada Ngarso Dalem Bapak. Ada Sri Sultan Hamengkubwono ke-10 dan Gusti Kanjeng Ratu Hamas. Oh ya ya. Ini menaiki kereta Kanjeng Kiai Wimono Putro. Dimana kereta Kanjeng Kiai Wimono Putro ini ditarik dengan delapan kuda. Ini musiknya cantik sekali ya Pak ya. Bisa kita dengarkan sejinak bersama. Saya ingat kok. Teretetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Rombongan dari kereta kanjang Kiai Bono Putra yang membawa Sri Sultan Hamoku Bono ke-10 dan Gusti Kanjang Ratu Hemas Juga nantinya akan diikuti dengan rombongan kereta Kus Abut dan kereta Kus Cemeng dan kereta Kus Ijem Yang akan mengikuti di belakang kereta Raja Dan kereta-kereta ini akan mengangkut para putri Kraton Putri-putri di dalam ya Nah dimana seperti tadi telah kita sampaikan di awal bahwa di rombongan kedua ini Rombongan Raja nanti akan diiringi oleh prajurit bergodok Kraton dengan total 240 prajurit Seperti kita saksikan di layar ini adalah gambar dari prajurit bergodok Dengan jumlah 240 orang ini terbagi dari 4 prajurit Ada prajurit bergodok Wirobrojo, prajurit bergodok Mantri Juro, prajurit bergodok Ketanggung dan prajurit bergododai Sudah sesaat lagi ya Pak ya sampai ke kepatian Yang pertama tadi ya tinggal belok ini Tinggal belok Ini langkah dari prajurit bergodok sendiri juga khusus kayaknya Pak ya Ya dulu saya waktu kecil tanya sama bapak saya kenapa jalannya pelang-pelang Kalau ngebut nanti kiramnya cepat selesai Pak Ya kalau jalannya itu lari dong namanya bukan jalan Dan ini meskipun tanpa aba-aba ternyata bisa kita saksikan kebersamaan dari prajurit bergodok ini bisa langkahnya bisa sama ya Pak ya Ya latihan Kanan kiri, kanan kiri Karena sebetulnya kan tanda orang yang memiliki aturan dan genah pikirannya itu ya kirinya teratur Tanpa diatur pun dengan kesadaran berbadi Teratur, pasti teratur Teratur sudah di dalam hati ya Pak ya Makanya kan ada kalau orang yang gak karuan itu dibilang kurang adat Teratur, kurang syarat waktu dibilang Saya kira bahagia sekali ya mungkin kita kalau ini disiarkan langsung ke seluruh Indonesia Mungkin pertanyaan-pertanyaan apa sih sebetulnya yang hilang dari Indonesia Yaitu memberikan makna pada apa yang kita miliki Dari setiap suku dan adat di Indonesia Pasti mereka memiliki hal-hal yang juga Yang membuat Indonesia itu dikenal sebagai bangsa yang memiliki budi pekerja tinggi Dan ini kalau pemirsa bisa saksikan antusiasme dari warga Yogyakarta ini bisa terlihat sekali Banyak yang ingin mengabadikan gambar baik dari video amatir dengan menggunakan handphone Loh sekarang semua masyarakat jadi kameramen Iya Pakai handphone Kayaknya ingin mengabadikan momen spesial ini ya Pak Itu lihat penuh sekali ya Penuh sekali itu Oh luar biasa Ini padahal sepanjang jalan Malioboro ini cukup jauh dan semuanya lautan warga Yogyakarta ini Ya rombongan nantinya akan transit sejenak di gedung Wilis Diperhatikan gak itu semua yang ada di dalam gak pakai sepatu Iya padahal panas banget ya Pak Namun itu tak lagi Kalau sudah rasa memiliki dan rasa bangga menjadi up di dalam nampaknya mungkin kakinya panas juga tidak terasa Waduh ini sudah masuk ke kepatian Iya sudah masuk ke kepatian Dan dimana rombongan mempelai saat ini telah memasuki bangsal kepatian Namun rombongan akan transit sejenak di gedung Wilis Dan nantinya rombongan diperkirakan akan sampai ke Pelaminan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat Dan ini juga patut di ajungi jempol ya Pak Pak Sametra Harjo kalau melihat prajudi keraton ini ada yang sudah lanjut usia Ada yang usia parubaya dan ada juga yang masih muda Tapi itu tadi langkah kakinya itu sinerginya bisa sama ya Pak ya padahal usianya berbeda-beda Kalau itu masalah yang paling penting itu pengabdian ya Iya pengabdian Luar biasa Semoga juga raja yang terhormat bisa melihat hormat rakyatnya kepada raja ya Sehingga mungkin karena rakyat menyayangi rajanya Kami juga berharap bahwa sang raja pun akan menyayangi kami rakyat juga Ya pemirsa dimana rombongan pertama Tadi telah sampai di bangsal kepatian Dan rombongan dari Sri Sultan Halukubwono X dan juga Gusti Kain Ratu Hemas Kan berada mengiring di belakangnya Ya sudah sampai itu Sudah sampai semuanya Di pekarangan ya Belum menuju Wilis Ini juga kalau berbicara mengenai bangsal kepatian ini Pak Ini kan sekarang sudah menjadi kantor kan Kantor gubernur Kantor gubernur kan Jadi kantor pemerintah Ini dulunya apa sih Pak? Wah saya kurang tahu takut salah ngomong saya Tapi di sebelah situ ada restoran tempat saya makan Kalau saya lagi dapat wesel dari Bapak Saya enggak mau sebut nama warungnya takut dikira promo Takut dikira promo juga Ini juga menunjukkan bahwa bangsal kepatian pastinya dulu Dan juga sekarang telah berlalih fungsi menjadi kantor pemerintah Ini juga menunjukkan bahwa gedung-gedung di zaman dulu Seperti juga Bapak tadi sempat menceritakan bahwa Kraton memberikan pagelaran menjadi tempat untuk sekolah Kuliah fakultas hukum kalau enggak salah ya Dan kami semua terperangah gitu Apa maksud dari rajak kita ini ya Ternyata memang dia memberikan sebuah isyarat tertentu kepada rakyat Jadilah rakyatku yang pandai Dimana memang bangunan-bangunan bersejarah ataupun aset-aset sejarah Terus bisa digunakan untuk membuat kita menjadi orang yang lebih budi berkerti lagi Bayangkan teman-teman saya dari desa bisa masuk istana ya Bisa masuk kraton dan sekolah disana Dan mereka menggunakan makanya lahirlah Bachelor of Art Bachelor of Science itu ada ditulis di belakang nama dia Karena bangga Karena kami telah Pernah sekolah di kraton ya Pak ya Bangsawan baru itu Bangsawan baru itu adalah orang-orang pandai Iya benar sekali Nah ini iring-iringan dari kedua mempelai Wah ada musiknya juga ya Pak Itu bisa menggunakan kunci seledro dan pelok Dan ini juga seluruh update dalam yang terlibat dalam proses secret ini juga kalau kita saksikan Sudah dari prajurit kemudian update dalam gitu Semuanya nampaknya ada seperti atribut identitas sendiri ya Pak ya Dan mereka sangat bangga menggunakan identitas-identitas mereka tersebut Seperti tadi kalau disaksikan Mereka itu kok punya Saya sendiri kalau di mau Di apa namanya diselamati itu saya Mereka tuh pandai kok Istilahnya mereka Saya dicondro Dibaca dulu Siapa saya lahir keberapa Baru mungkin ada Ada keris yang cocok untuk saya Tidak sembarangan ya Tidak sembarangan ya Tidak sembarangan ya Sekali lagi dapat kami informasikan bahwa Rombongan memang akan segera masuk ini Terutama rombongan kedua Masa bangsa latihan Dan berbicara mengenai pakaian yang dikenakan oleh kedua mempelai Ini Sri Sultan Ini waduh ini nasa dalam Nasa dalam benar Sri Sultan Hamoku Bono ke-10 dan Busti Kanjeng Ratu Humas Mengenakan baju berwarna atau ageman berwarna biru Sedangkan kalau tadi Busti Kanjeng Ratu Hayu dan Kanjeng Pangeran Haryono Tenggoro Menggunakan ageman atau busana dengan nuansa hijau Baru keluar dari luar-luar Ya kalau kita lihat bentuk dari kereta kencananya pun juga berbeda-beda ya Kalau tadi kereta kanjeng kiai jongwiat yang digunakan untuk Kedua mempelai dan ini ada kereta yang digunakan oleh Sri Sultan Hamoku Bono ke-10 dan juga Busti Kanjeng Ratu Namanya apa itu yang dipakai Pak? Adalah kereta kanjeng kiai Wimono Putro Oh Wimono Putro ya Ini juga pastinya yang digunakan oleh kedua mempelai dan juga Sri Sultan ini adalah kereta-kereta yang dituahkan Dan kereta kanjeng kiai Wimono Putro yang digunakan untuk membawa Sri Sultan Hamoku Bono ke-10 dan Busti Kanjeng Ratu Hemas ini ditarik dengan 8 kuda Bisa kita bayangkan berat ya Pak ya keretanya ya Ini rombongan manten Sudah sampai di bangsal kepatian dan akan transit sejenak di gedung Willis masih di dalam bangsal kepatian Itu bisa kita lihat di dalam yang ada di belakangnya Wah senyumnya sumlingah banget ya Pak ya Oh iya Yang pakai kacamata badannya agak gede dari tadi senyum terus padahal juga kepanasan ya Pak ya Lupa-lupa panasnya Wah sumlingah 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 Oh ini putri-putri nyanyi Putri-putrinya ya Di mana Itu pembayun Pembayun Putri-putri pertama dari Sri Sultan Hamoku Bono ke-10 Ya meskipun telah melewati rute yang cukup panjang dari bangsal keraton Atau pagelaran keraton menuju ke bangsal kepatian namun kedua mempelai nampaknya Wah masih tetap tersenyum masih tetap antusias Yang saya belum mengerti sampai sekarang mengapa surjan dari keluarga keraton itu harus berbunga-bunga itu saya belum tahu Tapi pasti ada maksudnya ya Karena kalau kami orang biasa ya lurek Lurek ya Pak ya Dan juga berbicara mengenai busana yang dikenakan pada waktu pacara panggih kemarin adalah truntum Dan ternyata makna dari truntum itu sendiri adalah pada waktu prosesi panggih itu untuk memunculkan bunga-bunga Jadi bunga-bunga cinta agak terus awet selama jalannya pernikahan Dan itu di truntum biasanya dipakai oleh orang tua pengantin Oke Ya dan Kedua mempelai menunggangi kereta kanjeng Kiai Jongwiat Dimana di belakangnya juga ada kereta kanjeng Kiai Notopuro untuk para utusan dalam Kereta kanjeng Kiai Rejo Pawoko untuk patah manten Kereta kanjeng Kiai Rotobiru Serta kereta kanjeng Kiai Permili untuk para penari Bedoyo Nah setelah sesaat baru saja sampai di gedung bangsal kepatian Kemudian kedua mempelai yang tengah berbahagia ini langsung menuju ke gedung Wilis Dimana mereka akan beristirahat sejenak sebelum resepsi dimulai pada pukul 10 Sambil beristirahat kedua mempelai juga menanti kehadiran kedua orang tua mereka Yaitu Gusti Sri Sultan Hamengkuburno ke-10 dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas Yang pada prosesi kirep tahun ini turut hadir berbeda dengan sebelumnya Yang belum pernah menghadiri prosesi kirep di pernikahan putri-putri terdahulu Sri Sultan Hamengkuburno ke-10 Setelah Sri Sultan datang bersama dengan Permaisuri Kemudian beliau juga akan beristirahat sejenak di gedung Wilis Untuk bersiap-siap dengan prosesi resepsi yang akan dihadiri oleh 1.100 tamu undangan umum Dan 400 tamu undangan VIP Gubernur Jawa Barat dan ketua BPK yang tidak sempat hadir dalam acara panggih di keraton kemarin Juga akan menyematkan diri untuk hadir dalam resepsi kali ini Yang memang telah ditata cantik dan sangat apik dengan nuansa berwarna lavender Yang merupakan warna favorit dari Gusti Kanjeng Ratu Hayu Sekian laporan langsung dari Bangsal Kepatihan Perdekaan Agung Yogyakarta akan segera kembali sesaat lagi Penuh hal yang tidak bisa kita katakan bahwa salah Kalau tidak mengatakan bahwa Allah itu maha besar Sangat maha besar Dan agendanya tak terjamah oleh kita Luar biasa Jadi ini berkah ya Selamat Raja Kalau kemarin kan memang telah dilakukan prosesi panggih Kemudian hari ini juga resepsi Padahal pada waktu prosesi panggih sendiri juga Mantan juga diberikan ucapan selamat Sebenarnya perbedaan apa ya Pak kira-kira kalau menurut Anda Saya kira kalau kemarin itu kan sebatas undangan Yang memang hanya terbatas pada ini Saya juga gak tahu apakah disini siapa yang akan memilih Tetapi melihat kedudukan dari Ngarfad Dalam sebagai Raja dan sekaligus juga sebagai Gubernur Maka tidaklah mengherankan kalau tamunya itu berlapis Benar sekali Ingin memberikan kesempatan kepada banyak orang untuk mengucapkan selamat Kalau kemarin siapa Nah sekarang hari ini mungkin yang lain ada Gubernur-Gubernur tadi saya lihat ya Tadi juga saya lihat penggemar fotografi yang jadi menteri olahraga itu Saya lihat ada Bapak Roy Suryo itu di pinggir jalan Dan ini menunjukkan juga bahwa Sri Sultan membukakan pintu yang sebesar-besarnya untuk Dere Manga Yubagyon ikut berbahagia gitu ya Pak ya Betul 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 Cuman mungkin ya atas nama penyelenggara juga ya Tidak bisa semua Tidak bisa semuanya Karena memang Bapak Roy Manga kan tempatnya terbatas Ada keterbatasan dari segi lokasi ya Pak ya Tapi bukan berarti bahwa rakyat tidak boleh memberikan salam ya Tapi inilah kirap itu gunanya Tadi banyak Pak yang dada-dada tadi Pak Ya kirap ini gunanya ya Iya Jadi sosialisasi itu Jadi rakyat Jelata pun juga tadi banyak yang mengucapkan ucapan selamat Tapi mungkin melalui Lambayan tangan Iya Dari bahasa tangan berupa lambayan Dan kehadiran mereka Iya Itu merupakan ungkapan menurut saya Benar sekali Iya saya rasa itu Meskipun tidak harus hadir Dalam Di bangsal kepatian Di prosesi resepsi Namun Seluruh masyarakat Yogyakarta ini nampaknya ikut Hadir mengucapkan selamat Kepada kedua mempelai yang berbahagia Dengan lambayan Tangan dan juga senyuman di tingkat Jawa Tapi tidak perlu dikhawatirkan Kenapa? Karena masyarakat Jawa sudah tahu Empan papan semua Tatan papannya itu sudah tahu Iya Jadi sehingga dengan demikian kita Tidak menuntut hal yang di luar Tahu bagaimana cara menempatkan diri ya Pak ya Jadi empan papan itu saya rasa yang menjadi kekuatan Untuk tidak nahur semuanya Dan pemirsa bisa kami informasikan juga Bahwa tadi Anda telah menyaksikan rombongan pertama Yang telah sampai di bangsal kepatian Dimana rombongan pertama tadi Dengan kereta-kereta antara lain kereta kanceng Kiai Jongwiat Yang membawa kedua mempelai Kemudian kereta kanceng Kiai Notopuro Ini Sinun sudah sampai Maliboro ini? Iya Itu Sultan Hamungkubono ke-10 telah sampai di Maliboro Dan dimana pemirsa Rombongan mempelai nantinya juga tadi Diiringi oleh para penari lawung ageng Yang mengendarai 12 kuda di bagian depan Serta pasukan bergodo prawito Prawitomo dan juga bergodo patang puluhan Jadi kalau pasukan yang mengiringi rombongan pertama Rombongan mempelai Ini diiringi 120 pasukan 120 pasukan bergodo Yakni bergodo prawirotomo dan bergodo patang puluh Nah sedangkan di rombongan yang kedua Yakni rombongan dari Sri Sultan Hamungkubono ke-10 Dan Gusti Kancing Ratu Hemas Ini ada 240 prajurit Dan dalam rombongan kedua ini juga terdiri dari 7 kereta kuda Atau kereta kencana Dimana telah kami informasikan juga tadi di awal bahwa kereta kuda yang Membawa Sri Sultan Hamungkubono ke-10 dan juga Gusti Kancing Ratu Hemas adalah kereta Kancing Kiai Wimono Putro Kemudian kereta Kus Abut Kereta Kus Cemeng dan kereta Kus Ijem Ini adalah kereta-kereta yang mengikuti di belakang kereta dari Sri Sultan Hamungkubono ke-10 Yang mengangkut para Putri Kraton Yakni merupakan kakak-kakak dan juga adik kandung Dari Gusti Kancing Ratu Hayu Nah Ratu Dalam sudah belok Ya sudah belok menuju ke Bangsal Kepatian ya Ya pemirsa Para prajurit bergodo ini Yang mengikuti rombongan kedua Yakni mengikuti rombongan dari Sri Sultan Hamungkubono ke-10 ini Terdiri dari para prajurit bergodo Kraton Yang jumlahnya ada 240 prajurit Dan terdiri dari 4 bergodo Yakni bergodo Wiro Brojo Bergodo Mantri Jiro Bergodo Ketanggung dan bergodo Daeng Dan pada deretan terakhir Rombongan kerabat Paku Alam ke-8 Akan menaiki 3 kereta kuda Milik Kraton Ya ini nampaknya Wah Gendengnya beda ya Pas Lama Tere Harjo Kalau Ngarso Dalam sudah Ada Beda-beda Langsung lebih rancak Lebih apa ya Lebih agung Lebih agung ya Nah ini karena Sri Sultan Hamungkubono ke-10 Tadi juga bisa kita saksikan Menggunakan bustana berwarna hijau Ternyata juga Para pengiringnya juga menggunakan baju Atau ageman bustana berwarna hijau Sayangnya kita enggak punya catatan Siapa sebetulnya desainernya ini ya Iya Sayangnya kita enggak bisa beritahu Pasti ada desainer agungnya Iya desainer agung yang pastinya Ini pakem-pakemnya Meskipun pakem-pakem dari leluhur Si Sultan Hamungkubono pertama Namun juga sampai sekarang Masih tetap dikenakan ya Pak Kenapa kok Hidunya Warna Hidunya Hidunya tuh Ya pasti ada maksud-maksud Tapi Sayangnya kita harus mempelajari lagi Kita belum tahu ya Ya ini ternyata separuh ya Pak Ya Bagus itu tapi kelihatan Ini juga warnanya merah putih Ya Juga seperti simbol Berani dan juga Suci ya Pak ya Ada inspirasi seperti burung ya Ada ini Ini juga kalau bisa kita Ada anting-antingnya sih Sepertinya Nampaknya semuanya ikut berhias Tidak hanya kedua mempelayang Pada pagi hari ini tampak anggun cantik Wah ini siapa ini ya Bapak keluarga Pak Kuala Kalau ini si Sultan Pak Ya si Sultan yang aku buat itu semua Nah pemirsa kalau Anda saksikan Nah ini adalah kereta Kanjeng Kiai Wimono Putro Dimana kereta ini Ditarik oleh delapan ekor kuda Nah sesaat lagi kita akan segera menyaksikan Si Sultan Hameng Kubono ke-10 Dan Gusti Kanjeng Ratu Humas Akan turun dari kereta Ini mungkin kita bisa melihat secara lebih Dekat lagi Busana yang dikenakan Si Sultan Hameng Kubono ke-10 Dan Gusti Kanjeng Ratu Humas Wah ada musiknya sudah berubah lagi nih Pak Macem-macem Macem-macem ya Dan ini hebatnya Para abdi dalam dan prajurit ini Meskipun tidak ada yang Memimpin untuk Apa ya Dengan suara Dengan suara manusia Namun mereka dengan musik Mereka bisa Seperti bersinergi bahkan kudanya pun juga Ada kode-kode pasti ya Ada kode-kode pastinya Jadi pasti pada waktu tadi Sri Sultan Hameng Kubono ke-10 Sampai musik atau genderangnya berbeda Kemudian pada waktu Kereta dari Sri Sultan Hameng Kubono ke-10 Kemudian masuk mungkin menuju ke Gedung Wilis untuk transit sebetulnya Ternyata Tapi itu Genderangnya berubah Tidak ada penjelasan Siapa yang bersama-sama Susutan yang di dalam Kan ada yang berbaju biru Di depannya itu ya Kita belum tahu Bagus sekali ya Berwarna-warni ya Pak ya Tadi ada yang Dengan Bustana gaya peranakan Warna biru Kemudian ini merah Ini seperti peranakan Dan juga topinya pun Juga bermacam-macam ya Pak Tadi kalau kita lihat Ini Ini mungkin putri dalam Ya putri ketiga Ya ini adalah tadi gambar dari Gusti Kanjeng Ratu Madurat Nah ini adalah Bendoro Gusti Kanjeng Ratu Bendoro Ini adalah putri kelima Serta dengan Kanjeng Judo Ini nampaknya Busti Kanjeng Ratu Mas Tiba di tempat acara Kakualang Wah nampaknya Tidak hanya prajurit keraton yang berhias Kudanya juga Sampai dipergelangan kakinya pun Juga dihias ya Pak ya Tapi matanya tidak tertutupkan Ini dia Sri Sultan Hamengkubwono ke-10 Dan Gusti Kanjeng Ratu Mas Sudah turun dari Kereta Kanjeng Kiyayi Di Bonoputro Yang telah membawa Sri Sultan Hamengkubwono ke-10 Dan Gusti Kanjeng Ratu Mas Dari pagelaran keraton Dan sekarang Sudah sampai di Bangsa Kepatihan Namun Sri Sultan Hamengkubwono ke-10 Dan juga Gusti Kanjeng Ratu Mas Akan Beristirahat sejenak Di gedung Wilis Sebelum nantinya Masih akan melanjutkan Prosesi Yakni Prosesi resepsi Nah ini yang membawa Apa ini Pak Song Song Jene Song Song Jene Itu payung berwarna kuning Ini juga Agemannya juga lain lagi ya Pak ya Lain lagi Tadi desainernya ya Pak ya Mungkin ya Kita ingin tahu siapa ini desainernya ya Gitu ya Dan ini juga Memperlihatkan bahwa Kebudayaan keraton Yogyakarta ini Tidak hanya cantik Matur mempas Nomor harga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton